Intro Provinsi Maluku menjadi wilayah yang masih kondusif dari radikalisme dan terorisme. Hal itu diucapkan oleh Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Provinsi Maluku Dr. Abdul Rauf saat berkunjung ke Lembaga Da'wah Islam Indonesia atau LDI Provinsi Maluku. Dalam kesempatan tersebut, Abdul Rauf mengatakan radikalisme di Maluku minim karena FKPT terus menggalakkan program pencegahan terorisme dengan melibatkan ormas Islam seperti LDI Provinsi Maluku. Di Maluku saat ini memang kalau kita katakan masalah radikalisme pada hakikatnya Maluku itu masih masuk dalam kategori hijau. Dalam artian bahwa di Maluku itu belum ada anak negeri yang menjadi teroris dan lahir di Maluku menjadi teroris dan mengembangkan misinya di Maluku. Ketua LDI Provinsi Maluku, Jamaluddin Wabalu mengatakan pencegahan radikalisme, terorisme, dan intoleransi harus tetap dilakukan dengan melibatkan unsur terkait. Termasuk memberikan pengarahan kepada para da'i di bawah naungan LDI. Masyarakat juga bisa meniru apa yang disampaikan oleh para da'i da'i ini sehingga ke depan sangat kita harapkan bahwa lewat da'i da'i inilah mereka memberikan informasi-informasi terbaik tadi tentang berguna kehidupan Bumpang seluruh negara. Selain itu, LDI Maluku mengharapkan para da'i dalam menyampaikan da'wah dalam bulan secara Ramadan dapat melakukan pencegahan terhadap aksi yang mengganggu kerukunan umat beragama di Maluku. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.